Black Story The Builder, kita akan langsung membahas sejarah dan juga detail modifikasi yang nyeleneh dan juga unik ala Bozozoku dan juga Tailook. Alasannya, karena modifikasi motor yang satu ini memiliki sejarah dan juga cerita yang cukup panjang dan juga menarik. Gaya modifikasinya juga sangat out of the box dari aliran-aliran modifikasi sebelumnya yang pernah kita bahas. Memiliki ciri khas yang unik sehingga akan sangat gampang dikenali di jalan raya. Bahkan ya, hanya melihat selintas, ini kita akan langsung mengenalinya. Walaupun modifikasi yang satu ini terlihat nyeleneh dan juga unik, ini tapi memiliki banyak fanboy yang sangat-sangat fanatik dengan modifikasi gaya yang satu ini. Untuk itu, akan kita bahas dari mulai cerita awal muncul dan juga perkembangannya, sampai detail apa saja yang dimodifikasi pada motor untuk menjadi motor modifikasi ala Bozozoku dan juga Tailook. Yang pertama yang akan kita bahas adalah modifikasi ala Bozozoku. Bozozoku ini berarti suku yang nekat. Kemudian, mereka menjadi sebuah geng motor yang menguasai jalan-jalan di Jepang pada masa itu. Konsep pertama dari Bozozoku ini muncul pada pasca Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar 1950-an. Dan konon, para anggota dari Bozozoku ini adalah para mantan pilot Jepang yang gagal mati dalam Perang Dunia Kedua dan membentuk sebuah komunitas yang dikenal dengan Kaminari Zoku atau Suku Petir. Terbentuknya, Bozozoku ini terinspirasi dari film A Rebel Without A Cause yang membuat mereka ini akhirnya mendirikan komunitas yang menggunakan sepeda motor demi mencari kesenangan yang didapat. Ini melalui kegiatan seperti ngebut, melawan arah, dikejar polisi, ditambah dengan penggantian kenalpon berisi untuk meningkatkan kesan sanggar. Para anggota geng motor ini kerap juga berpenampilan nyentrik seperti gaya rambut, kemudian seragam yang menjadi identitas mereka, dan menggunakan jaket ojo. Eh, salah. Jaket pilot zaman perang yang mereka sebut Toko Fuku yang biasanya dipadukan dengan celana bagi dan juga sepatu boot yang setinggi betis. Nah, menurut sejarah nih ya, mereka ini memang terinspirasi dari British Cafe Racer ataupun American Chopper. Namun, beberapa anggota geng dari Bozozoku ini memilih untuk tidak memasang fairing cafe racer, melainkan menggunakan windshield biasa seperti ada press rider. Nah, mereka juga nih menganggap diri mereka itu sebagai modern samurai. Dan mereka yang melindungi nilai-nilai lokal Jepang. Alkulturasi nih ya, antara budaya grazer ataupun rockabilly, dengan budaya Jepang ini bisa kita lihat salah satunya di penampilan mereka. Modifikasi dari Bozozoku ini meliputi punya sparkboard belakang yang dibuat naik, kemudian ada handlebar yang panjang, ada stang menekuk ke atas yang penting bisa lewat di jalan sempit. Lalu, yang uniknya adalah joke custom yang dibuat komikal dengan buntut menjulang serta corak warna yang unik plus cerah. Motor yang digunakan geng ini adalah motor Jepang 250 sama dengan 400 cc, dengan knalpot yang super merisik. Knalpot ini juga dimodifikasi nih, untuk mampu merau-rau dengan sangat kasar dan juga memengkalkan telinga. Wawang, 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 wawang. Faring yang dipasang di motor Bozozoku ini ternyata dulu juga bisa digunakan sebagai penanda dari mana asal mereka. Karena tiap daerah ini punya ciri khas masing-masing pada bagian fairingnya. Nah, Bozozoku juga memiliki cara unik nih ketika sedang berkumpul dengan kelompoknya, yaitu dengan beradu instrumen musik yang dihasilkan dari suara knalpot dengan cara mengeber-geber motor sesuai dengan irama musik. Yang jadi pertanyaan, itu ada isi bensinnya apa enggak? Karena kan lumayan itu, hmmm, cepeng, 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 gocap, 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 gocap. Dan nggak misal orang awam sih ya, pasti menyebut ini adalah gaya modifikasi richer. Jangan salah nih, belum ada istilah richer pada waktu itu ya. Karena gaya modifikasi yang satu ini merupakan ekspresi kebebasan dan juga kebanggaan dari Bozozoku. Nah, biasanya nih ya, ketika menginjak usia 30 tahun, para anggotanya ini akan pensiun. Nah, setelah pensiun dari Bozozoku, mantan anggotanya akan kembali ke kehidupan normal, namun juga tak sedikit yang menjadi anggota Yakuza. Dan motor yang biasa dimodifikasi bergaya Bozozoku, diantaranya adalah Honda CB400, ada Suzuki Bandit 250 dan juga 400, ada Yamaha XS650, ada Yamaha FJR400, dan ada Kawasaki Zephyr 400. Selanjutnya, kita bahas ngebahas seputaran tentang Thailook, atau Thailand Look Style, atau biasa disebut, Thailook adalah aliran modifikasi yang cukup terkenal di tanah air. Aliran modifikasi yang berasal dari negeri Gajah Putih ini, masuk ke tanah air di tahun 2005 sampai dengan 2006. Motai ini menginspirasi kalangan remaja, dan juga modifikator karena modifikasi sepeda motor alat Thailand ini, dinilai keren. Dan gaya ini mengusung konsep yang simple, ceper, nge-pop, dan juga trendy. Ciri khas dari Thailook Style ini adalah, bermain di kaki-kaki. Aksesorinya yang plug and play, ataupun populer disebut PNP. Yang artinya, pemasangan aksesoris ini tidak perlu dengan melakukan yang namanya kita, aduh harus dibubut lah, harus bongkar inilah, harus bongkar itulah, secara ekstrim tuh nggak usah. Tapi semuanya udah terpasang secara rapi, dan gampang memasangnya. Warnanya nih yang mencolok, karakter dasar yang paling terlihat dari Thailook Style. Meski nggak sedikit yang menyebut gaya ini, namun, ini justru menjadi ciri khas tersendiri dengan menggunakan, cet atau stiker. Dan selain itu ya, gaya modifikasi ini juga seolah ingin memperlihatkan banyaknya aksesoris yang terpasang di sepeda motor. Bagian yang tidak kalah pentingnya, ialah ground clearance. Rata-rata modifikasi motor yang berjenis motai, ini cenderung ceper, karena menggunakan ban bertipe ramping. Contohnya dengan velg 17 ukuran ban 60x80, atau 215. Dan juga ada ban 50x90, atau 200, dengan velg jari-jari. Kesan ceper ini semakin kuat, kalau misalnya ban motor diganti dengan tipe yang lebih kecil, agar berakselerasi lebih cepat di jalanan. Biasanya sarun jok motor bawang pabrik itu diganti dengan sarun jok yang berbahan kain, agar lebih berasa tailooknya. Nah, merek sarun joknya yang dipakai anak-anak tailook itu biasanya ada bright canvas, ada somjin, ada NGO, dan kalau misalnya hujan, kebayang sih ya, lo tau nggak, kalau hujan itu kayak gimana rasanya? Neprok, nempel di celana. Ada yang bilang nih ya, kalau misalnya kita modifikasi tailook, itu kejam banget. Maksud dari kejam di sini itu adalah, harga dari aksesorisnya. Yang lumayan cuy, menguras kocek para modifikatornya. Seriusan deh, banyak banget nih part aftermarket alias modifikasi ini terkenal cukup menguras kantong. Modifikator ini mengubah bentuk fisik motor sekaligus mempreteli part-part standar, dan juga menggantinya dengan produk aftermarket. Dan ini dilakukan agar motor semakin sangat keren, dan juga berkelas. Tapi, bukan motai yang sempurna apabila menggunakan part asal-asalan. Bagi mereka nih, yang berdompet tebal, pasti tergiur untuk memasang part mahal. Dengan merek-merek terkenal nih ya, misalnya ada kaliper berem pembo, terus juga ada shop breaker sowa, ataupun ohlin lah, kenal pot branded, sampai dengan monel-monel yang kecil yang harganya, wow, sangat mahal sekali brother. Dikarenakan tingginya permintaan part aksesoris dari motai, akhirnya, banyak banget nih pabrikan nakal memproduksi part aftermarket imitasi, bahkan kadangkala nih ya, agak sulit nih, untuk membedakan, mana sih yang part original, ataupun mana part yang abal-abal. Tentu, harganya tidak menjadi penghalang nih, buat memodifikasi motornya dengan konsep tail look, karena kan yang namanya hobi ya, tidak bisa terbenung kawan, bener gak Black Pals? Benar sekali, aduk. Masalah terbesar, soal banyak kemodifikasi motai, ialah faktor standarisasi. Menurut badan kehormatan, dari Road Safety Association, ataupun RSA, ini penggunaan ban cacing, ataupun ban bertapa kecil, ini untuk sehari-hari merupakan contoh kesalahan pemilik dari kendaraan tersebut. Dan hal itu, tentunya, akan membahayakan pengumuni motor, apabila motor digunakan untuk melewati jalan berlubang, dan yang pasti dalam kondisi basah, apalagi berbatu. Pada tahun 2014, muncul nih, beberapa komunitas tail look di Indonesia. Contohnya kayak Bose Indonesia, iseng-iseng tail look, dan masih banyak lagi. Dan sekarang pun, udah banyak banget nih, komunitas tail look di Indonesia. Nggak cuma di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, tapi di kota-kota kecil pun, banyak banget nih, komunitas dari tail look. Nah, Black Pails, kira-kira kamu memodifikasi motor kamu itu seperti apa? Mau Bose Zoku atau tail look? Tapi terserah kamu sih. Sebenarnya bukan terserah kamu, terserah duitnya kamu. Mau mengarah kemana? Ya nggak sih? Tapi jangan sampai ke lupa juga nih, untuk like, comment, subscribe juga di channel Youtube-nya dari Black Experience ya. Karena waktunya gue pamit. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi.